Intro Ya, rencana pembindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap penurunan kemacetan di Jakarta. Pasalnya masyarakat yang akan berpindah hanya yang bekerja sebagai PNS atau hanya 10% dari total jumlah orang yang melakukan pergerakan di ibu kota. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono menilai pemindahan ibu kota tidak akan berdampak signifikan terhadap penurunan kemacetan di Jakarta. Pasalnya jika pemindahan ibu kota benar-benar terwujud maka masyarakat yang akan berpindah hanya yang bekerja sebagai PNS atau hanya 10% dari total jumlah orang yang melakukan pergerakan di ibu kota. Menurut Bambang perlu ada kelembagaan yang lebih kuat dalam mengatasi persoalan kemacetan. Hal tersebut berkaitan dengan kewenangan BPTJ yang selama ini masih minim dan sulit dalam berkoordinasi untuk menentukan kebijakan lintas kementerian dan daerah. Bahkan hari ini YLKI mengatakan sudah 60 juta, ya kan? Kalau 10% itu kan baru 6 juta, artinya masih ada 50 juta pergerakan orang yang sampai saat ini masih melakukan aktivitasnya di Jabodetabek. Artinya apa? Artinya pengurangan kemacetan tidak cukup signifikan. Artinya apa? Artinya permasalahan transportasi di Jabodetabek masih menjadi hal yang utama. Sebelumnya pemerintah mengklaim kemacetan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan kerugian hingga 100 triliun rupiah. Jika pemindahan ibu kota tidak berdampak signifikan bagi tingkat kemacetan di Jakarta, artinya masalah kemacetan di Jakarta masih menjadi hal yang utama. Dari Jakarta, Rahar Jepatmo, IDX Channel.